Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kalian semua Pada video kali ini akan kita bahas Tentang model-model soal Persentase dan bagaimana Tips mengejakannya. Model pertama Untuk soal persentase adalah Di operasikan dengan bilangan bulan Soal yang satu adalah 12,5% dari 320 adalah Nah disini ada Satu tips yang sangat penting bahwa Yang sering keluar persentase Pada TCMNS itu adalah 12,5% Nah disini ingat 12,5% itu Artinya adalah 12,5 per 100 Ini bisa kita ubah supaya Lebih mudah menjadi 1 per 8 Karena 12,5 Dikali 8 itu adalah 100 Maka perbandingannya menjadi 1 per 8 Nah sehingga disini Untuk soal pengejaan nomor 1 Ini adalah 12,5 Persen Kali 3,20 Arti dari kata dari itu adalah Dikalikan Sehingga Ini menjadi pengerjaannya 12,5 per 100 Kali 3,20 Jadi mana kata persen Disini adalah Per 100 Nah sesuai tips yang ini 12,5% Ini langsung kita bisa ubah menjadi 1 per 8 Dikalikan 3,20 Nah sebelum itu Coba kita buktikan bahwa 12,5% itu sama dengan 1 per 8 Nah 12,5% itu sama dengan 12,5 per 100 Maka kita bisa bagi Pembilangannya dengan 12,5 Bahwa Penyebutnya juga kita bagi dengan 12,5 Sehingga menjadi 12,5 per 12,5 itu adalah 1 100 Dibagi 12,5 adalah 8 Ini asal usulnya Mengapa 12,5% itu sama dengan 1 per 8 Kita kembali pada soal Sehingga kita menjadi Lebih mudah Menjagakannya 3,20 Per 8 Ini menjadi bulat 4 20 Jawabannya adalah Yang D Jadi ini akan mempermudah Pengerjaan Untuk Persentase Yang melibatkan Angka 12,5 Oke soal nomor 2 30% Dari 10 per 6 Nah disini Selalu kita ingat Bahwa tips umum Untuk pengerjaan Soal persentase ini adalah Persen Maknanya adalah Per 100 Maka 30% itu Maknanya 30 per 100 Nah disini Kita lanjut Pengejahannya 30% Nah mana kata Dari itu adalah Dikalikan Sehingga Dikalikan 10 per 6 Kita menjadikan 30 per 100 Dikali 10 per 6 Nah kita bisa Menyederhanakan Jadi kita tidak Perlu menghitung 30 kali 10 Per 100 kali 6 Kita cerit saja Nolnya Yang disini kita coret Yang ini kita coret Dengan disini Sehingga Pengejahannya tinggal 3 kali 1 Per 1 kali 6 Ini menjadi 3 per 6 Setara dengan 1 per 2 Atau setengah Jawabannya adalah Yang A Itu model soal nomor Nomor 2 Dikalikan dengan Pecahan Model soal nomor 3 Pengoperasian dengan Bilangan Ya ini bilangan Rea Kalau tadi Soal nomor 1 adalah Bilangan bulat Nomor 2 adalah Pecahan Nomor 3 adalah Gabungannya Bilangan Rea Tipsnya Kali ini adalah Jika ketemu dengan 1 3 per 4 Ini adalah Kita ubah Menjadi Pecahan Semua Kita coba Pengejakan 3 20% Kalikan 1 3 per 4 Nah disini Setara dengan 3 20 per 100 Dikalikan Nah 1 3 per 4 Ini setara dengan 4 per 4 Ditambah 3 per 4 Nah Dari mana Siasat 4 per 4 Ini adalah 1 1 ini Setara dengan 4 per 4 Plus 3 per 4 Ini adalah Besar dari Pecahnya Sehingga kita bisa Mengubahnya menjadi 3 20 per 100 Kalikan Kita jual saja 7 per 4 Sehingga Kita coret Nolnya disini Menjadi 3 2 Per 10 Kali 7 Per 4 Nah kita juga bisa Menyelesaikan Kita coret Tinggal 8 Sehingga Ini menjadi 8 Kali 7 Per 10 Sehingga Menjadi 56 Per 10 Ini setara dengan 5,6 Nah Siapnya adalah Yang C Jadi itu jangan Bingung Jangan panik Jangan Galau Ketemu dengan 1 3 per 4 Atau 2 2 per 3 Ubah saja Memanfaatkan Operasi penyamaan Penyebut Oke lanjut ya Nomor soal 4 Nah coba kita Kejarkan 25 2 per 3 Persen Dari 60 Itu adalah Dikalikan Dengan 60 Sehingga kita bisa Mengubahnya Menjadi Cara tadi Sama ya 25 2 per 3 Nah disini Kita bisa Ubah menjadi 75 Per 3 Ditambah 2 per 3 Nah Kenapa 75 per 3 Karena 75 per 3 Itu setara dengan 25 Sehingga 2 per 3 Tinggal kita Tambahkan Saja Dikalikan 60 Ingat Ini masih Persen ya Maka kita Menjadi Per 100 Sehingga kita Bisa mengubahnya Disini 77 Per 3 Per 100 Dikalikan 60 Nah disini 77 Per 3 Per 100 Itu maknanya Adalah 77 Per 3 Dikalikan Per 100 Dikalikan 60 Ini menjadi 77 Per 300 Dikalikan 60 Ini bisa kita Soret Nah Satunya Kemudian Ini juga bisa kita Soret lagi Tinggal 5 Sehingga Ini menjadi 77 Per 5 Ketemu 15 4 Ketemu Yang C Ingat Tes CPNS itu Angkanya Mudah Dan mudah Dicoret Lanjut So nomor 5 Kali ini mencari Persentase Nah ingat 52 Dari 156 Maknanya Selalu Kalikan Dengan 100% Itu tipsnya ya Jadi disini 52 Dari 156 Artinya Per 156 Kalikan Dengan 100% Sehingga kita Ketemu 52 Per 156 Itu adalah 1 Per 3 Kalikan 100 Sehingga menjadi 100 Per 3 Persen Ini setara dengan 33,3 Persen Jawabannya adalah Yang Oke Lanjut soal Mudah nomor 6 Mudahnya adalah Mencari Persentase Tapi Berganda Atau berulang nih ya Nah disini ada Soal 20% Dari 15% Dari 200 Artinya Jangan panik Langsung kita kalikan saja Karena makna dari disini adalah Dikali 20% Dikalikan 15% Dikalikan 200 Ini menjadi 20 Per 100 Dikalikan 15 Per 100 Dikalikan 200 Jangan lupa Kita bisa Menyerah Handakannya Kita coret Disini Ini tinggal 2 Ini juga bisa kita coret Nah Sehingga Tinggal 2 Per 10 Dikalikan 15 Dikalikan 2 Ini tinggal 2 Kali 15 Kali 2 Per 10 Sehingga Tinggal 60 Per 10 Sehingga Sini adalah 6 Jawabannya Adalah Nah Itu ya Kemudian Sama 7 Adalah Mencari Bagian Dari 100% Nah Soalnya Adalah Nilai 8 Merupakan 40% Dari Bilangan Berapa Nah Ini Mananya Kita bisa Memakai Konsep Perbandingan Senilai 8 Itu Merupakan 40% Kalau 100% Itu Makanya Kita bisa Mengubah Disini Menjadi 8 Per X Sama Dengan 40 Per 100 Kita bisa Menubahnya Lagi Jadi 40 X Kita Kalikan Saja Silahkan Sama Dengan 8 Kali 100 Kita Bisa Menubah X Sama Dengan 8 Kali 100 Per 40 Coret Tinggal 1 Tinggal 80 Per 4 Sama 20 Kita Temu Yang C Itu Tipsnya Memanfaatkan Perbandingan Senilai Lanjut Nomor Soal 8 Mode Kedalapan Ini Memanfaatkan Perbandingan Senilai Juga Namun Mode Soalnya Berbeda Jika 5% Dari Suatu Bilangan Adalah 6 Jadi 5% Adalah 6 Maka Jika 20% Itu Berapa Nah Itu Kalau Soal Sebelum Tadi Adalah Pasrat Sepersenya Berapa Kalau Sekarang Diketahui Persenya Berapa Sama Caranya Kita Bisa Mengubah Dengan Berbandingan Senilai 5 Per 20 Sama Dengan 6 Per X Maka Kita Bisa X Ketemu 5 X Sama Dengan 20 Kali 6 X Kita Ketemu 20 Kali 6 Per 5 Sama Dengan 120 Per 5 Ini Menjadi 24 Yang C Jadi Model Berbandingan Senilai Namun Persentasenya Diketahui Yang Soal 9 25% Dari 80 Sama Dengan Berapa Persen Dari 200 Maka Kita Atul Saja Persamanya 25 Persen Dari 80 Sama Dengan Berapa Persen Dari 200 Nah X Sela Dengan Berapa Persen Nah Kita Bisa Mengubahnya X Sama Dengan 25 Persen Kali 80 Per 200 Nah X Tadi Kan Persen Berapa Nih Kita Coret Saja Yang Ini Kita Bisa Menyederhan Nakanya Kita Coret Nah Disini Kemudian Kita Kalikan Saja 25 Persen Kali 8 Per 20 Sehingga Kita Ketemu 25 Kali 8 Itu 200 Per 20 Sehingga Kita Ketemu 10 Persen Jadi X Itu Adalah 10 Persen Nah Model S Nomor Sepuluh Ini Berbandingan Variable X Ini Adalah 27 8 Persen Ini Adalah 27 8 Per 100 Kalikan 45 Sementara Y Disini Adalah 45 Persen Artinya 45 Per 100 Dikalikan Dengan 27 8 Lihat Kita Cek Saja X Ini Setara Dengan 27 8 Kali 45 Per 100 Sementara Y Ini Adalah 45 Kali 27 8 Per 100 Lihat Atas Sama Dengan Bawah Sama 27 8 Kali 45 Persen Cuman Letak Saja Dibalik Mudah Maka X Dengan Y Ini Sebenarnya Adalah Sama Tidak Perlu Kita Hitung Kita Kalikan Karena Polanya Ini Sama 27 8 45 Yang Bawah Cuma Dibalik Saja 45 Kali 27 8 Itu Sama Jawabannya Adalah Yang C Model Soal Terakhir Adalah Soal Cerita Jelana Disini Ada Soal Agen Koran Berhasil Menjual 62 Koran Dari 10 Lusin Koran Yang Sementara Dengan 10 Kali 12 Buah Sehingga Jadi 122 Nah Sementara Yang Berhasil Dijual Adalah 60 Maka Persentasenya Disini Adalah Yang Berhasil Dijual Ya Kemudian Dibagi Dengan Koran Awal Atau Jumlah Semua Koran Yang Tersedia Dikalikan Dengan 100 Persen Sehingga Koran Yang Berhasil Dijual Adalah 60 Buah Per Semua Koran Dari 120 Buah Dikalikan 100 Persen Ini Menjadi 1 Per 2 Kita Dikalikan 100 Persen Ini Menjadi 50 Persen Oke Itu adalah Soal Cerita Serdana Untuk Soal Persentase Oke Sudah Kita Bahas Semua Sebelah Soal Yang Sering Keluar Model Modelnya Di JPNS Semoga Bermanfaat Untuk Kalikan Semua Untuk Menjadi Amunisi Untuk TCPNS 2021 Yang Semakin Dekat April Ini Sudah Mau Pendaftaran Saya Doakan Semoga Semoga Semua Teman-teman Disini Dapat Berhasil Lulus Untuk Tahun 2021 Dan Jadi ASN Amin Terima Tidak Tidak